Halo semuanya, hari ini aku mau ngajarin kalian nih cara gimana gambar mata yang kayak gini mudah banget Namun sebelum lanjut ke videonya, kalian bisa like video ini dan subscribe Pertama kalian wajib banget ya gambar kerangka matanya dulu Selanjutnya kalian bisa pilih warna putih matanya dengan mengasih warna keunguan Kalian bisa contoh seperti yang kubuat, ini pada layar pertama, selanjutnya bikin layar baru lalu pilih warna sesuai yang kalian inginkan untuk matanya Ini untuk warna dasarnya dulu Lanjut bikin layar baru lalu jangan lupa tekan gandakan lalu clipping bagian layar tersebut Kalian bisa contoh seperti yang kubuat Selanjutnya layar baru lagi lalu pilih color burn Sebenernya banyak banget variasi bentukan kekasan matanya ya Tapi kali ini aku mau nyontohin yang simpelnya aja tapi tetap cantik Selanjutnya layar baru lagi lalu ubah ke layar Kalian bisa pilih warna yang lebih terang ya Kalian bisa contoh seperti yang kubuat Aku bikin titikan-titikan seperti ini biar matanya jauh lebih timbul dan lebih Lebih glowing Untuk bagian ini kalian bisa sesuaiin sama bayangan matanya ya Lebih runcing dan lebih menggilap Selanjutnya bikin layar baru lagi dengan layar tapi opacity-nya 100% Fungsinya ini biar mata jauh lebih glowing ada efek timbulnya Kalian bisa contoh seperti yang aku bikin Layar baru pada bulu matanya dan tekan clipping Warnai dengan warna orange atau warna kulit Selanjutnya pada layar kedua putih mata tekan alpha lock Lalu kalian bisa warnai dengan warna putih Caranya blend pakai airbrush Selanjutnya kalian bisa tambah layar baru lalu clipping lalu pilih gandakan Pilih warna ungu keabua-buan untuk bayangan bulu matanya Kalian bisa contoh seperti yang ku bikin Lanjut terakhir bikin layar baru lagi Terus tekan menambah ini fungsinya untuk membuat mata jauh lebih glowing dan ada timbulan cahayanya Pada tepi-tepian mata kalian bisa bikin seperti yang seperti ini Agar mata jauh lebih cantik Dan inilah hasilnya See you in the next video